Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Buat Jemaah yang baru bergabung hari ini Kita sedang membahas dalam tema Ini dia ada pada Al-Quran Nah gimana nih Ustadz Molana Tadi Rin bertanya nih Gimana kalau ada orang yang baru belajar Baca Al-Quran Tapi Al-Quran itu yang ada bahasa Arab sama bahasa Indonesia Tetapi dia hanya membaca Bahasa Indonesia Tulisan Latinnya aja Itu apakah pahalanya sama dengan membaca bahasa Arabnya aja Nah begini Berbicara tentang Membaca Al-Quran Dengan bukan tulisan Al-Quran Tapi tulisan Latin Mohon maaf Tanpa menggurui Tanpa menjelekkan Al-Quran itu Diturunkan dengan bahasa Arab Bahasa yang terindah Bahasa akhirat adalah Bahasa Arab Dan tulisannya pun tulisan Arab Nah dalam Al-Ini Ketika orang membaca Al-Quran secara tulisan Latin Sebenarnya boleh Tapi tetap ada keinginan belajar untuk berbahasa Arab Karena kenapa? Mohon maaf tanpa menggurui Tulisan Arab itu Bahasa Arab itu luar biasa Mohon maaf Tidak ada samanya Karena ada balaganya Ada mantiknya Itu lengkap itu Tulisannya ada Betul tadi dicontohkan Dicontohkan tadi Ambil Usman Iya Bisa Karena ada Ada tulisan Uruf-uruf impor Yang tidak ada di tulisan Latin Banyak Ain Itu banyak Itu banyak Jadi tetap ada untuk niat untuk belajar Niat untuk belajar Jadi tulisan Latin itu hanya untuk membantu Sekali lagi Hanya untuk membantu Tapi bukan jadi pokok Tapi tetap ada keinginan untuk belajar Maka usaha untuk membacanya Iya Ustaz Tapi kalau Bisa enggak saya mengaji Tulisan Latinnya saya baca Tetap dapat pahala Tetap dapat pahala Tapi Alangkah bagusnya Tulisannya adalah tulisan Al-Quran Atau tulisan berbahasa Arab Tulisan Arab Karena dalam ma'li ini Tulisan Latin Sekali lagi Hanya membantu Tapi bukan pokoknya Maka usaha untuk belajar Tetap harus ada Sekali lagi Yasin ya Kalau tulisannya Ya Ya Asin Ya Asin Yang betul kan Ya Asin Ya Karena Ada panjang pendeknya Alif Lamin Ale Alamin Gitu kan Itu repot Jadi tetap ada usaha untuk belajar Maka yang terbaik Jadi solusinya gimana Ustaz Maka yang terbaik tadi Memperdengarkan Lebih baik Mendengar orang mengaji Lantas kita mengulangi lagi Sekali lagi Mendengar Ulangi Mendengar Ulangi Jadi kalau kita menulis Membaca yang Latin Tidak boleh langsung kita baca Latinnya Tapi harus kita ada tuntunan dulu Baik itu orang yang membaca Lalu kita ikutin dulu Sampai kita bisa Kalau memang tidak ada usaha untuk Dalam artian Menulis Tulisan Membaca tulisan Al-Qurannya Tulisan Arab maksud saya Maka harus ada yang memperdengarkan dulu Supaya tidak salah Penyebutannya Tuh dua tiga Penyebutannya Bahkan Maaf ya Al-Quran Itu kan berbahasa Arab Dan itu ada Ada namanya Ilmu Tajwid Ya ada namanya Mahrajatul Huruf Tempat keluarnya huruf Jadi Ada bibir Ada di kerongkong Ada di lidah Jadi itu betul-betul Sangat detail Sekali lagi Sangat detail Kalau tulisan Arab Maka Boleh gak? Boleh Tapi bukan jadi pokok Hanya sekedar Nah itu Sat Sekarang sampai sekarang Jadi polemik Antara tulisan yang mana yang betul Insya Allah Masya Allah Berarti huruf Latin itu Hanya untuk membantu Hanya membantu Tapi bukan untuk sebagian pokok Karena Al-Quran susah untuk Artinya Kalau Al-Quran itu tulisan Al-Quran Berarti semua dunia bisa baca Bagaimana adab kita Kepada Al-Quran Yang telah sobek Atau yang Mungkin ada tulisan di kertas Ada Al-Quran Dundangan Atau buku Pelajaran agama Bahkan Katanya sebaiknya Ada yang dibakar Itu gimana hukumnya Mohon penjelasannya Ya akhir Afwan Ustaz Mualana Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala si'inna Muhammad wa'alih salli ala si'inna Muhammad bagaimana Cara memuliakan Al-Quran Ketika Al-Quran tersebut Sudah usang Atau Al-Quran tersebut Sudah lama Sudah Sobek Sobek Atau kena rayap Dan lain sebagainya Kan ada samping-samping Kena rayap Tapi Kurannya Masya Allah Masih indah Nah inilah yang harus Kita lakukan Yang pertama adalah Boleh dilakukan Yang pertama Kita ambil kain putih Kita taruh di Apa namanya Di kain putih tersebut Al-Quran nya kita kuburin Itu cara yang pertama Kita boleh menguburkannya Tapi harus dengan Kain putih Dan nguburinnya Jangan malam hari Orang curiga Disangkain nguburin apaan Harus siang hari Terisangkain Dia nguburin apaan ya Timbulnya fitnah Sobek malah jangan ketawa-tawa Iya iya bener Nah intinya seperti itu Nah kalau misalkan Seandainya Dia nguburin siang hari Dia baca Salah satu ayat Al-Quran dulu Dia baca fatiha dulu Atau dia baca selawat dulu Atau dia berzikir dulu Gak jadi masalah Yang terpenting adalah Dia niat untuk menguburkan Al-Quran Dan menjaga Daripada Al-Quran tersebut Karena Al-Quran adalah Firman ya Allah subhanahu wa ta'ala Cara yang kedua Bagaimana cara yang kedua Cara yang kedua Boleh dibakar Jadi cara kedua itu Boleh dibakar Tapi zaman sekarang Jangan membakar sembarangan Karena tetangga kita Dempet-dempet Habis itu kebakaran Permasalannya panjang Nah permasalannya adalah Disini daerahnya Mungkin tetangganya banyak Lebih baik dikubur Kalau misalkan tetangga Berjauhan di kampung Ada sawah Ada kebun Dan lain sebagainya Boleh untuk di tempat yang besar Tapi ingat Gak boleh dekat tempat sampah Karena dimana Wah ini Pembakaran disini Tapi ini sampah sebuah Gak boleh Ini Al-Quran Al-Quran adalah Firman ya Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan Al-Quran Dan juga harus menempatkan Al-Quran Pada tempat yang terbaik Ketika mau dibakar Tempat yang terbaik dimana Jauh daripada tempat-tempat yang najis Jauh daripada tempat Pembakaran sampah Akhirnya dibakar Boleh ditempatin dulu Lubang yang besar Habis itu dikasih kayu Dan lain sebagainya Baru dibakar Dibakar Baru dikubur lagi Nah dikubur lagi di tempat yang Yang disitu juga Jadi tempat yang Tempat bakar Dan tempat nguburnya Kalau bisa lebih agak daleman sedikit Jangan terlampau Apa namanya Dasar Atau dangkal Nah yang ketiga Boleh juga Karena dia seorang pelaut Ada di perahu Atau di tempat Daerahnya di Kepulauan Seribu Dan lain sebagainya Boleh gak di laut? Boleh Untuk dibuang di laut Tapi agak ketengah Ya kan Habis itu Dibuang di laut Boleh Untuk memuliakan daripada Al-Quran tersebut Dan ketika membuangnya Baca fatiha Baca salawat Dengan niat ya Allah Kita memuliakan Al-Quran Bukan untuk menghinakannya Tapi mencari keberkahan dan keriduannya Allah SWT Ini yang harus dilakukan Beradab dengan adab yang baik Berakhlak dengan berakhlak yang baik Dengan Al-Quran Karena apa? Kalau kita salah sedikit Ya kan? Kita injok Al-Quran Atau ada orang yang tidak punya adab dengan Al-Quran Ini yang fatal Ini yang berbahaya Karena adab dengan Al-Quran Adalah Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW Muliakan Al-Quran Maka engkau akan dimuliakan oleh Allah SWT Jagalah adab pun dengan Al-Quran Maka engkau akan dijaga oleh Allah SWT Baca Al-Quran Al-Quran akan menjadi penolong kamu nanti Dan memberikan syafaat kepada kamu nanti Dan yang akan menggiringmu Membawamu Menuntunmu Dituntun nih kita Amal-Quran nih Wah ini yang baca saya nih Dituntun diajak kepada Kedalam surganya Allah SWT Ini menjadikan sebuah syafaat Kita nih pengen mendapatkan syafaat Ustaz saham Masya Allah Hapal Al-Quran Ustaz saham Masya Allah Habis Al-Quran Ustaz saham Masya Allah Membaca Al-Quran-nya dengan indah Dia kan Mekah bisa Madinah bisa Turki bisa 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 Jangan bahas Turki mulu Gak boleh Nah intinya adalah Bisa dibaca dengan cara-cara yang baik Dengan apa? Makhujul huruf yang pas Tempat keluar huruf yang pas Dengan cajud yang benar Dan dilagamkan Dilagukan Karena apa? Orang yang mendengarkan Al-Quran Mendapatkan pahala Saking sejuknya Dan ingat Sayyidina Umar bin Khattab Radiyallahu'an Masuk Islam Gara-gara Kalimat Al-Quran Gara-gara Igra'ul Al-Quran Gara-gara bacaan Al-Quran Masya Allah Masya Allah Berarti kita memang harus Benar-benar memuliakan Al-Quran Walaupun Cara membuangnya itu Dengan cara-cara yang terbaik Betul Bukan kata membuang Tapi menyelamatkan 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 Misalnya dengan Dibungkus kain putih Terus ditanam Dan jauh dari tempat najis Terima kasih Bip Baiklah Jangan masuk rumah Pasti udah gak sabar Menunggu pertanyaannya Dijawab sama guru-guru kita disini Makanya kita langsung aja Masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baiklah pertanyaan pertama Dari hamba Allah Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau tanya Apakah boleh membaca Al-Quran Tapi belum memahami tajudnya Dan harus pas penyebutan hurufnya Apakah orang-orang yang belajar Al-Quran Harus lulus dan jago dulu tajudnya Ustadz Tapi kalau harus Jadi tajudnya dulu Kapan bisa mulai baca Al-Quran Ustadz mohon dijelaskan oleh Ustadz Syam Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi guru-guru bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Serta guru-guru kami Yang dimuliakan Allah SWT Serta penanya yang dimuliakan oleh Allah SWT Jikalau membaca Al-Quran adalah sesuatu yang wajib Maka Belajar untuk membaca Al-Quran Guna menghindari kesalahpahaman arti Atau kesalahan fatal yang bisa merubah daripada arti Al-Quran Juga wajib Maka ilmu tajud yang dimaksudkan disini digaris bawahi dulu Ilmu tajud yang seperti apa Kalau ilmu tajud untuk menghindarkan seorang pembaca Dari kesalahan arti Al-Quran Maka belajar ilmu tajudnya adalah wajib hukumnya Tapi jikalau ilmu tajud yang dimaksud Hanyalah mungkin seperti Ikhfa Atau dengungnya yang kurang Pas panjang pendeknya Ngepas gitu Tanpa merubah arti Maka dia tidak sampai hukumnya wajib Kenapa tidak sampai hukumnya wajib Kapan kita bilang wajib Maka semua yang tidak belajar tajud Tajud berdosa semua Subhanallah Padahal diantara kita Ada beberapa orang yang tidak mengenal ilmu tajud Namun bagus bacaan Al-Quran nya Hanya dari mendengarkan orang tuanya yang baca Al-Quran Hanya daripada Karena banyak kesalahpahaman terjadi Bahwa ilmu tajud itu adalah harus mengerti Bahwa ini adalah ikhfa, izhar, ini adalah ikhlab Itu kebanyakan teori Subhanallah Ada juga orang-orang Kalau kita orang dulu itu coba ngambil air Ambil air kita bawa ke guru ngaji kita Udah dengerin guru ngaji kita baca Quran Kita disuruh ulangi Kita disuruh ulangi Gak dikasih tau Ini namanya ikhlab Ini namanya izhar Enggak Tapi Eh ini Mas Sa'du ini nak Tasdid ini nak Ini berdengung ini nak Jadi kita cuma tau Oh ini berdengung Ini tidak berdengung Ini panjang Ini pendek Ini apa namanya Tepat rekat panjangnya Iya Dan tadi betul pernyataannya kapan kita baca Qurannya Kalau harus lulus daripada itu Baru kita boleh membaca Al-Quran Yang paling penting adalah Belajar ilmu sehingga Ketika membaca Al-Quran Tidak menyalahi artinya Nah itu yang paling penting Dan itu yang wajib Karena kalau sampai menyalahi artinya Maka berdosa lah kita Karena itu adalah kalimah daripada Allah SWT Coba tekurian sini dulu Kita sama-sama praktek Karena begini Jama'at Islam itu indah Ini kan dari berbagai suku Saya Bugis beliau Aceh Mungkin Jama'at Islam itu indah juga berbeda sukunya Al-Quran turun dengan tujuh huruf Kira-kira kalau ada yang baca Al-Quran seperti ini Salah nggak? Salah karena kayak Tadi ada Ada hum humnya gitu Lanjut lagi Sirat al-Quran yang an'amta alaihumu Gairul maghdubi alaihumu Waladhalil Tidak, aku udah pernah berdengar setelah Aku udah ucuk kan dong Aku juga Iya, iya, iya Kasih Nah Kalau ada orang membaca Kalau ada orang membaca Apa lagi? Wat? Wat ini was? Apa ya? Wat duhi Wat duhe Wat duhe Itu gimana? Nah itu kayak web 1, web 2, web 3 ya kalian Gak boleh diubah-ubah 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 Gak boleh diubah Gak boleh diubah Ini kan orang Betawi nih Cita Wad duhe Walleyli ida saji Gimana tuh? Gimana tuh? Gak boleh Kalau menurutnya nih ya Gak tahu nih ya mungkin Jaman Andiru kan juga pasti jawabannya itu Al-Quran turun dengan tujuh huruf Artinya ada tujuh kiraat Dalam bacaan Al-Quran Jadi salah satu kiraat yang tadi saya bacakan Jangan dibaca boleh gak? Itu ada bacaan seperti itu Sama dengan Ya ada beberapa bacaan Itu juga ada bacaan seperti itu Mungkin yang lain lagi Nah itu dia Makanya kita gak boleh menyalahkan bacaan orang lain Kemudian kalau yang pasti Yang wajib dipelajari adalah Bagaimana supaya bacaan Al-Quran itu Tidak menyalahi arti Bener Itu yang wajib Tapi selama dia tidak menyalahi arti Maka dimaklumi bacaan Al-Quran nya Selama dia mau belajar untuk Kebayang gak dulu Al-Quran Tulisannya tidak ada titiknya sama sekali Jangan kan baris Oh arti dulu Titiknya pun tidak ada Nah idilah sama Kalau misalkan baca Al-Quran Ya kan sekarang pakai titik pakai baris Belati bit'ah dong Iya juga sih Karena dulu Tidak ada jaman Rasul Tidak ada titiknya Tidak ada barisnya Jadi ada sahabat datang kepada Berdebat sesama sahabat Dia bilang Saya bacanya begini depan Nabi Kata sahabat yang enggak kok Begini bacaannya Datang kepada Rasulullah Sallallahu Nabi mengatakan Kamu benar Dia pun benar Jadi ada beberapa versi Daripada bacaan Al-Quran Ada pertanyaan lagi kan Gimana adab kita dalam memperlakukan Al-Quran Nah adabnya itu harus dipegang Dengan tangan kanan Dan enggak boleh dibelok pusar Nah bahkan juga ada yang dicium Dicium, dipegang Dihayatin Betul seperti itu Tapi setelah yang satu ini Jamah o jamah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax